Saya mau menanyakan terkait perkembangan dari laporan tertanggal 11 Juli 2020, Pak. Jadi, untuk perkembangan terakhir dari penyidik, sekitar 3 bulan lalu, penyidik sudah mengatakan mengirimkan surat panggilan terhadap tersangka. Sudah sebanyak 2 kali. Dan terakhir kita pertanyakan kembali, penyidik sudah menerimkan surat perintah membawa. Kapan itu, Pak? Itu sekitar bulan lalu, Pak. Bulan lalu berarti Agustus. Sekarang Agustus, sudah ada surat perintah membawa paksa. Sudah ada, Pak. Tiga tersangka. Namun, alasan penyidik tersangka belum ditemukan, baik di rumahnya maupun di tempat kerjanya, yaitu rumah sakit. Ada Malik Medan. Bang, ini dalam kasus apa kira-kira, Pak? Ini penipuan. Penipuannya kita duga dia melakukan bujuk rayu kepada korban untuk memasukkan anaknya menjadi pegawai. Kalau untuk kerugiannya, Pak? Kerugiannya 150 juta, Pak. Berapa orang nih, Bang? Korbannya satu saja, Pak. Korbannya satu orang? Jadi korbannya ini dijanjikan untuk jadi pegawai, Pak? Iya, betul, Pak. Dijanjikan jadi pegawai. Itu pada tahun berapa, Pak? Kejadiannya sekitar tahun 2016. Bisa lebih lanjut dijelaskan, Pak? Kejadian tahun 2016 ketika kita duga pelaku ini membujuk rayu istri dari pelapor. Selanjutnya istri pelapor ini membujuk suaminya untuk mentransfer. Namun di tahun 2018, istri dari pelapor ini sudah meninggal. Sehingga sekarang ini pelapornya adalah si pentransfer tersebut itu Pak Nurilwanto Suryawang. Itu ada bukti-bukti ya, Bang? Lengkap semua, Pak. Sudah bukti-bukti sudah kita serahkan ke penyidik. Sudah ada surat terima barang bukti. Makanya ada penetapan satu-satunya. Nah, Bang, calo atau yang memuluskan jadi pegawai ini kira-kira siapa, Bang? Atau ada oknum di belakangnya, Bang? Awalnya Pak Nuril lapornya tidak tahu nih status mereka PNS, Bang. Namun setelah meninggal suaminya, Pak Nurilwanto Suryawang mendesak mencari-mencari. Jadi sempat salah satu oknum PNS ini datang bersama suaminya yang TNI untuk membuat pernyataan akan memulangkan. Namun hingga saat ini tidak ada pemulangan uang tersebut. Jadi uang yang Rp150 itu nggak ada ya, Bang? Tidak dipulang-pulangkan. Sehingga Pak Nurilwanto Suryawang melaporkan tanggal 11 Juli 2020 di SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kalau pelaku ini, perduga ini PNS di ada malik? Iya, PNS Rumah Sakit. Ketiganya? Ketiganya, Bang. Itu berdasarkan keterangan dari SPDP yang dikeluarkan pihak Limung. Oh, artinya mereka sudah tahu ya? Berarti sudah pernah dipanggil ya? Sudah pernah, Pak. Untuk penetapan tersangka. Untuk penetapan tersangka, status sebagai tersangka, panggilan tidak pernah dihadiri. Dengan alasan penyidik, waktu itu dia opname. Belakangan ini dikatakan yang salah satu tersangka kena COVID. Untuk yang dua lagi tidak pernah ditemukan di rumah maupun di tempat kerjanya. Ketiganya, PNS? PNS, Pak. Jadi, waktu status mereka sebagai terlapor, mereka masih hadir dipanggil? Masih hadir untuk wawancara? Iya. Ya, benar. Bang, kemudian kan ini sudah tiga kali dipanggil pada surat perintah membawa paksa. Dan itu belum dilakukan Polda Sumut. Harapan kita gimana, Pak? Harapan kita, Pak, semoga pihak penyidik Krimung Polda Sumut segera menangkap para pelaku untuk mencegah hal-hal yang sama terulang kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.